Timnas Indonesia harus kehilangan poin cukup banyak di ranking FIFA usai kalah dari Irak. Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia VS Irak terlaksana di Stadion Basra, Irak, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup apik di babak pertama. Tim asuhan Sintai Yong mampu memberikan perlawanan meski harus tertinggal 1-2. Namun, Irak menambah 3 gol lagi pada babak kedua. Hal tersebut membuat Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dengan skor 1-5. Seusai laga, Sintai Yong mengakui bahwa Irak memang tampil lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan salah satu penyebab kekalahan timnya. Alasan yang dimaksud adalah para pemain yang mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Dilansir bolasport.com dari Footy Rankings, Timnas Indonesia harus kehilangan sebanyak pukul 6.37 poin atas kekalahan ini. Namun keberuntungan masih menghinggapi Tim asuhan Sintai Yong. Pasalnya, banyaknya poin yang hilang tak berdampak dengan posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini masih menempati peringkat ke-145. Sementara itu, Timnas Irak berhasil naik dua peringkat usai mengalahkan Indonesia. Irak kini merangsek ke peringkat 66 ranking FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia dan Irak masih akan menjalani satu laga lagi pada November tahun 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Filipina pada tanggal 21 November mendatang. Kemudian Irak ditantang Vietnam pada hari yang sama. Sebagai informasi, ini merupakan laga penyisihan Grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.